Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hati... Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Judul renungan kita hari ini ialah Roh Allah dan kesatuan dalam jemaat Mari kita minta tuntunan kuasa sorga Kita berdoa Bapak di sorga kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagian hambamu Menjadi bagian anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini Agar mereka boleh memahami Kami boleh mengerti akan kebenaran firmanmu Dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari kisah para rasul 2 Ayat yang keempat pulempat Firman Tuhan berkata Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Saudaraku Kristus menyatakan bahwa pengaruh roh suci Akan ada pada para pengikutnya sampai kesudahan Tetapi janji itu tidak dihargai sebagaimana mestinya Dan itulah sebabnya Kegenapannya tidak kelihatan Tidak kelihatan sebagaimana yang bisa terjadi Janji roh Allah adalah suatu perkara yang kurang dipikirkan orang Dan akibatnya ialah hanya apa yang dapat diharapkan Kekeringan rohani Kegelapan rohani Kefasihan setiap karunia bawaan Atau yang dikembangkan Dan mengadikan mereka saluran untuk mengalirnya pengaruh yang tertinggi di semesta alam Semangat Allah menggerakkan murid-murid Untuk menyaksikan kebenaran dengan kuasa besar Tidakkah semangat ini membakar hati kita Dengan tekat Hendak memasyurkan cerita kasih penebusan Tentang Kristus yang sudah disalibkan Bukankah roh Allah datang hari ini juga Sebagai jawab terhadap doa yang sungguh-sungguh dan tekun Dan memenuhi manusia dengan kuasa untuk bekerja Kalau demikian Mengapa jemaat begitu lemah dan tidak bersemangat Bila roh suci mengendalikan pikiran anggota-anggota jemaat kita Maka akan kelihatan dalam jemaat-jemaat kita Suatu standar yang jauh lebih tinggi Dalam pembicaraan Dalam pelayanan Dalam kerohanian Daripada yang kelihatan sekarang Anggota jemaat akan disegarkan oleh air kehidupan Dan para pekerja yang bekerja di bawah satu kepala Yesus Kristus akan menyatakan Tuhan mereka dalam roh Dalam perkataan Dalam perbuatan Dan akan memberanikan satu dengan yang lain Untuk maju ke depan Dalam pekerjaan mulia Sehat bagi sidang halaman 140 dan 141 Mari kita berdoa Maha besar Tuhan yang bertakhta dalam kemuliaan kerjaan sorga Kami mengangkat syukur dan pujian Karena keagunganmu yang dinyatakan bagi kami Kami boleh ada sebagaimana kami ada Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firmanmu Biarlah engkau terus hadir lewat kuasa roh kudusmu Menjama hati kami Menjama semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini Agar mereka memiliki perubahan Untuk siap dalam pelayanan Mereka siap melayani Melayani Dan terus melayani engkau Bapak di sorga Kami siap melakukan kegiatan kami hari ini Kami menyerahkan total hidup kami hanya di bawah kendalimu Tolong pegang tangan kami Bawa kami kepada kesuksesan Biarlah hari ini Akan ada berkat yang kami alami di dalam Yesus Karena kami menyerahkan total hidup kami Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati